Pemirsa persoalan stunting yang merupakan program pemerintah pusat dan perhatian khusus di Kabupaten Sarolangun berbagai upaya untuk menghilangkan kasus stunting dilakukan pemerintah termasuk Dinas DPPKB Sarolangun yang berupaya keras melakukan penyuluhan untuk pencegahan stunting. Dinas DPPKB Kabupaten Sarolangun dalam mengupayakan penjagaan kasus stunting dilakukan sejak anak masih dalam kandungan. Hingga seribu hari ke depan pada usia balita, tim pendamping keluarga yang dibentuk bekerjasama dengan bidan dan penyuluh terus melakukan upaya pembinaan mulai pola makan, pola asuh hingga asupan gizi balita. Linda Novita Hirawati, Kadis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sarolangun menyebutkan perkembangan stunting di Sarolangun masih saja ditemukan. Namun tiga balita yang berada di RT11 Kelurahan Sukasari Kecamatan Sarolangun dari pemantauannya di lapangan terkonfirmasi kurang gizi. Berdasarkan ketentuan stunting, keberadaan anak normal dan tidak mengalami ciri stunting hanya mengalami kekurangan gizi. Walaupun demikian, Linda tetap memprioritaskan balita tersebut untuk perbaikan gizi anak dengan bekerjasama dengan instansi terkait. Upaya mulai dari mengaudit kasus stunting, kemudian kami juga turun pembinaan-pembinaan ke kecamatan-kecamatan kemudian juga menurunkan tim pendamping keluarga yang terdiri dari bidan, kader KB, dan tim penggerak PKK yang tersebar di seluruh kecamatan dengan tugas tentunya membina ke kelompok-kelompok dan masyarakat-masyarakat yang belum memahami tentang stunting itu apa. Kalau menurut saya itu mungkin gizi buruk atau kondisi kurang gizi. Karena kalau stunting itu lebih kepada pertumbuhannya. Pertumbuhannya terganggu pendek, kemudian juga berat badannya kurang. Kalau anak yang kami lihat kemarin itu tinggi badannya sesuai dengan umurnya, hanya mungkin sedikit kurang gizi mungkin. Kalau tugas kami itu kan lebih kepada puluh. Jadi untuk ibu-ibu hamil yang baru pertama hamil atau hamil di bulan yang pertama sampai seribu hari pertama kehidupan itu kami akan mendampingi. Linda juga menjelaskan pembinaan terhadap balita yang mengalami kurang gizi tersebut akan terus dilakukan pemantauan secara berkala. Dari perkembangan data yang diterima, perkembangan berat badan dan tinggi badan mengalami peningkatan hanya saja berat badan balita tidak signifikan pertumbuhannya lantaran asupan makanan yang kurang. Selamat Riyadi, JAK TV melaporkan.